Siswi sekolah dasar di Gunung Putri, Kabupaten Bogor diduga menjadi korban pejambulan seseorang. Modusi yang dijalankan pelaku adalah berpura-pura menajakan ala batia dituju. Korban yang semula akan berkantar justru jadi korban pejambulan. Korban GEN 10 tahun berhasil kabur dari cengkeraman pelaku saat hendak melampiaskan nafsu bejatnya di rumah kosong di sebuah perumahan di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut keterangan saksi, yakni EZ, awalnya ketika korban bermain dengan tiga temannya, lalu didatangi seorang yang berpura-pura menanyakan suatu alamat. Tiga temannya menjawab tidak tahu, hanya korban yang menjawab tahu alamat yang ditanyakan pelaku. Korban pun diminta pelaku untuk mengantarnya. Tanpa curiga, korban lalu naik ke sepeda motor pelaku, dan setelah dibawa berputar-putar, pelaku membawa korban ke rumah kosong di perumahan elit. Dia lagi main sama temannya. Ada seseorang menanyakan alamat, apa yang di PTIP itu, kalau tidak salah berigade. Nah dari berigade dia rajak putar-putar. Ya nyampailah ke sini. Dengan diantar anggota keamanan perumahan, pihak keluarga mendatangi polsek Gunung Putri untuk melaporkan kejadian menipa anak perempuannya. Kasusnya kini diserahkan ke PPA Pores Bogor. Dari Gunung Putri, Bogor, Cahyat Suprihatna I News melaporkan.